Kekuatan militer Indonesia kembali jadi sorotan dunia setelah PT Pindad umumkan armada tempur terbarunya yang bekerja sama dengan perusahaan asal Amerika Serikat. Armada baru ini disebut-sebut bakal sangat membantu TNI Angkatan Darat dalam operasi tempur di daerah tropis seperti hutan. Alut sista ini kemungkinan bakal menjadi salah satu andalan TNI AD saat melancarkan pertempuran di berbagai medan di daratan. Teng merupakan kendaraan tempur TNI Angkatan Darat dengan lapis baja yang bergerak menggunakan roda berbentuk rantai. Ciri utama Teng milik TNI Angkatan Darat biasanya memiliki pelindung yang biasanya adalah lapisan baja yang berat. Teng Harimau ini selanjutnya akan digunakan oleh Yonkav TNI Angkatan Darat sebanyak 18 unit. Teng ini didaulat menggantikan AMX 13 buatan Perancis yang mulai uzur. Untuk jangka panjang Teng Harimau juga akan menggantikan Teng Skorpion buatan Inggris yang kini masih menjadi andalan Yonkav TNI Angkatan Darat. Mengenai spesifikasinya, Teng Harimau memiliki panjang total termasuk kanon 9,1 meter, sementara badannya saja 6,9 meter, lebar 3,3 meter, dan tinggi 2,4 meter. Untuk mengoperasikannya dibutuhkan 3 awak yakni komandan, pengemudi, dan operator senjata. Sebagai alat pemukul, Teng Harimau dilengkapi kubah senjata buatan CMI, Belgia dengan senjata utama kanon kokeril 105 mm HP, high pressure, sebagai senjata sekunder berupa senapan mesin 7,62 mm koaksikal. Teng berbomo 32-35 ton ini digerakkan menggunakan mesin diesel Caterpillar C13 berdaya 711 tenaga kuda dan dibekali 5 transmisi otomatis Allison Caterpillar X300. Teng Harimau dapat berlari kencang maksimum 76 km per jam dengan jangkauan jelajah mencapai 450 km. Teng Harimau milik PP Pindad kini mulai ke internasional dan jadi sorotan negara asing. Dari sejumlah negara asing yang kepincut, negara di ASEAN tak mau kalah dan menjadi yang paling serius untuk memborong Teng Harimau. Terima kasih telah menonton!